Intro Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Aleluia Terima kasih, Jesus Aleluia Kau Tuhan yang selamatkanku Terima kasih, Jesus Kau Tuhan yang pulihanku Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku Terima kasih, Jesus Kau Tuhan memberkatiku Terima kasih Oh Segala pujian dan syukur Hanya bagimu, Yesus Dengan apakan ku balas kasihmu Oh Segala hormat kemuliaan Hanya layak bagimu Ku sembah, Yesus Seumur hidupku Oh Ku sembah, Kau Tuhan Haleluia Engkau lah lah yang ajaib Oh Kau yang menuntut Langkah hidup kami Terima kasih, Jesus Haleluia Haleluia Terima kasih Allah yang dasyat Haleluia Kami mau berjalan bersamamu Melangkah bersamamu Terima kasih Tuhan Haleluia 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 Ho 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 Segala pujian dan syukur Hanya bagimu, Yesus Dengan apakah ku balas kasihmu Oh Segala hormat kemuliaan Hanya layak bagimu Ku sembah, Yesus Seumur hidupku Shalom God Lover Bertemu kembali dalam program Word from Heaven Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Aliudin Saya menyapa anda Salam sehat Kuat Selalu Hari ini Saya akan membawa Renungan Singkat Tentang Jangan takut Karena Ketakutan Bisa terjadi Kepada semua orang Setiap orang Dimanapun Berada Karena Ketakutan itu Membuat orang Bisa berfikir Salah Bisa berfikir Negatif Dan bisa Melakukan hal yang negatif Dikarenakan Ketakutan Hari ini Saya akan membawa Pesan firman Tuhan Yang terdapat dalam Injil Matius Pasal yang pertama Ayatnya yang ke-18 Sampai yang ke-21 Kelahiran Yesus Kristus adalah Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebelum mereka Sudah hidup sebagai Suami istri Karena Yusuf suaminya Seorang yang Tulus hati Dan Tidak mau Mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan Diam-diam Tetapi Ketika Ia Mempertimbangkan Maksud itu Malaikat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab Anak yang Di dalam Kandungannya Adalah Dari roh kudus Ia Akan melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Sudara Kasih Dalam Kristus Ini Malaikat Tuhan Berbicara Kepada Yusuf Waktu Dia Mempertimbangkan Karena Calon Istrinya Itu Yang sudah Ditunangkan Tiba-tiba Mengandung Dari roh kudus Dikatakan Yusuf Ini Orang Yang Tulus Hatinya Dan Dia Mempertimbangkan Nama Istrinya Di depan Banyak Orang Dia Berfikir Belum Menjalin Hubungan Suami Istri Tiba-tiba Tunangannya Mengandung Dia Berfikir Negatif Dalam Rencana Pikirannya Tiba-tiba Malaikat Tuhan Sebenarnya Sudara Kekasih dalam Kristus Dalam Pikirannya Dia Dia Berfikir Terkadang Terjadi Kita Takut Takut Ekonomi Kita Rumah Tangga Kedepan Bagaimana Dalam Hidup Yang Sebenarnya Belum Tentu Terjadi Belum Tentu Kita Takutkan Itu Tetapi Kita Sudah Mengklaimnya Dan Kita Sudah Mengancang Dalam Pikiran Rencana Kita Tapi Hari ini Malaikat Tuhan Berbicara Kepada Maria Dikatakan Jangan Takut Jangan Takut Diawali Dengan Jangan Takut Untuk Sudara Kekasih dalam Kristus Saya tidak tahu Apa yang Kau Alami Apa yang Kau Jalani Di dalam Dunia Ini Seiring Kita Masih Hidup Denyut Nafas Masih Kita Takut Jalani Penuh Keyakinan Jalani Bersama Tuhan Ini yang Dialami Oleh Yusuf Dia Jalani Dia Percaya Dia Mengandalkan Tuhan Sekalipun ada masalah Ada persoalan Tentunya tantangan Belum orang mencemok Tapi dikatakan Jangan takut Karena ini Malikat Tuhan Berbicara Tuhan yang berbicara Kadang-kadang Tuhan juga Berbicara kepada kita Lewat masalah kita mungkin Lewat situasi keadaan Di dalam kehidupan kita Lewat mimpi Karena Tuhan itu Berbicara kepada Banyak orang Lewat mimpi Lewat masalah Lewat sakit penyakit Ya Terkadang Sudara kekasih dalam Kristus sekali lagi Belum tentu Kita Hadapi Belum tentu Kita akan Alami Seperti yang Kita pikirkan Yang Seperti kita Bayangkan Belum tentu Terjadi Atau Kita sudah Betul-betul Mengklaim Dengan rasa takut Rasa cemas Tapi hari ini Pesan firman Tuhan Dikatakan Jangan takut Dan ayat Yang selanjutnya Ayat 23 Sesungguhnya Anak darah itu Akan Mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang artinya Allah menyertai Berarti Allah Menyertai kita Allah Menyertai orang-orang Yang dikasihinya Yang disayanginya Dia terus Menyertai Sudara kekasih dalam Kristus Dia terus Menyertai Setiap orang Yang berpengharapan Kepada dia Yesus Tuhan Yang tidak Pernah ingkar Dengan janjinya Saya mengalami Perjalanan-perjalanan Dalam pelayanan-pelayanan Yang saya lakukan Terkadang Saya ingin memasuki Suatu tempat Jauh Ada tantangan Belum lagi cuaca Kadang-kadang Saya berfikir Bagaimana menuju ke sana Caranya Teknisnya Saya belum alami Tetapi Saya kadang Mengklaim sendiri Karena rasa takut Tapi saya jalani Saya terus berjalan Karena Di dalam Matius Pasal yang ke-28 Dikatakan Pergilah Ke segala bangsa Semua bangsa Baptis aja Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Ini yang dikatakan oleh Tuhan Dan itu saya lakukan Saya tetap pergi Saya penuh semangat Saya memberitakan kabar Allah menyertai Betul Tuhan menyertai Sampai saat hari ini Perjalanan-perjalanan Yang saya jalani Di dalam pelayanan-pelayanan saya Tuhan menyertai saya Tuhan menuntun saya Tuhan memimpin saya Sampai saat hari ini Dia Allah Immanuel Allah yang terus menerus Menuntun Memimpin Sampai akhir jaman Berarti sampai akhir Sidup saya ini Ya Saya tidak tahu Seberapa lama usia saya Yang saya tahu sekarang Saya jalani Penuh suka cita Saya tidak Perlu Di hantui Rasa takut Rasa semas Saya percaya Tuhan menyertai Allah Immanuel Yang terus menyertai Saya pribadi Dan anda Anda dimanapun Anda berada Jalanilah Hidup ini Dalam pekerjaanmu Dengan rasa tidak takut Dalam rumah tanggamu Jalani dengan tidak takut Terlebih-lebih Di dalam pelayanan kita Jalani Dengan penuh suka cita Di dalam tuntunan Tuhan Terima kasih Mari kita berdoa Bapak di surga Di dalam nama Yesus Sungguh kami sangat mengucap syukur hari ini Atas pesan firmanmu Untuk kami dapat jalani Di dalam segala aspek kehidupan kami Terlebih-lebih dalam pelayanan kami Untuk kami tidak takut Ampuni kalau kami takut Ampuni kalau kami cemas Itulah menunjukkan Terbatasnya kami selaku manusia Kami memerlukan engkau Kami membutuhkan engkau Untuk terus kami berjalan bersama Sama dengan engkau ya Bapak Tertujilah engkau Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bagi God Lover Yang merasa diberkati Bisa membagikan link Youtube Renungan ini Kepada saudara Kerabat Dan teman Terkasih dimanapun Berada Sekali lagi Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Jadi Nanda Nanda Berke Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton